Intro Gelaran musik tahunan bergenre Electronic Dance Music, Jakarta Warehouse Project 2017, rencananya akan digelar pada 15 hingga 16 Desember di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Namun penyelenggaraan acara yang biasa disebut DWP ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, acara ini telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat menolak diselenggarakannya acara tersebut. Seperti dilansir dari laman CNNIndonesia.com, sejumlah ormas bahkan melakukan aksi unjuk rasa penolakan DWP di balai kota dan di depan G-Expo Kemayoran pada Kamis 14 Desember 2017. Salah satu anggota ormas muslim Kemayoran Bersatu, Bang Jafar, menilai penolakan dilakukan dengan alasan gelaran musik tahunan itu dapat merusak moral bangsa dan bermuatan budaya barat. Namun, acara ini telah mendapatkan restu dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Sandiaga menilai DWP dapat berdampak positif bagi perekonomian yakni peningkatan jumlah wisatawan di ibu kota. Selain itu, Sandi juga berpendapat penyelenggaraan DWP dapat menambah lapangan pekerjaan. Sadar adanya penolakan, Sandi mengusulkan agar acara DWP juga mengangkat budaya dan kearifan lokal. Atas restu dari Pemprov DKI tersebut, Polda Metro Jaya pun mengatakan pihaknya akan memberikan pengamanan dalam penyelenggaraan DWP akhir pekan ini.